KPK menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi sebagai tersangka kasus korupsi senilai 46 miliar rupiah. Semasa menjabat, Nur Hadi mendapat sorotan karena membagikan iPod pada pernikahan anaknya yang super mewah dan kekayaannya lebih dari 33 miliar rupiah. KPK menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Rezki Herbiono sebagai tersangka kasus korupsi. Selain keduanya, Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal Hendra Sunoto juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK meningkatkan melakukan pendidikan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu NHD Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016 kemudian RHE Swasta Direktur PT MIT Kasus swab terkait pengurusan perkara tahun 2015 dan gratifikasi jabatan Nur Hadi sebagai Sekretaris Mahkamah Agung yang tidak dilaporkan ke KPK. Kini selain menjadi tersangka, ketiganya juga masuk dalam daftar cekal imigrasi. Semasa menjabat, Nur Hadi sempat membuat heboh dengan membagian souvenir iPod pada resepsi pernikahan anaknya di Hotel Mulia Jakarta. Demi Liputan Transmedia.